Terima kasih Memang selalu dirayakan sebagai hari ulang tahun Republik Indonesia Momen ini kerap diwarnai dengan berbagai perayaan di seluruh daerah di Indonesia Mulai dari persiapan untuk menghias lingkungan dengan atribut merah putih Mengecat bangunan, memasang benera hingga memasang umbul-umbul Juga melakukan persiapan berbagai perlombaan untuk memberiakan acara kemerdekaan Selain melakukan upacara, momen 17 Agustus ini juga identik dengan merayakan berbagai perlombaan yang seru Yang dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Berbagai keseruan perlombaan yang diadakan membuat kesemarakan 17 Agustus menjadi lebih berwarna-warni Nah sobat, kali ini Candu Fakta akan membahas tentang beberapa perlombaan 17 Agustus Yang pastinya bikin kalian ngakak sob Ya udah deh, yuk langsung aja kita simak sampai habis Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya ya sob Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Candu Fakta Lomba Balap Karung MotoGP Lomba ini tentunya berbeda dengan lomba balap karung biasanya ya Dimana peserta berdiri dengan karung kemudian berlari Lomba balap karung yang satu ini berbeda nih sob Peserta akan dibenamkan dalam karung dan diikat Kemudian peserta harus menggunakan helm agar semakin susah bergeraknya Peserta harus berjalan di dalam karung dengan kepala menggunakan helm Dari gari start sampai finish Biasanya mereka yang terjatuh akan kesulitan untuk bangun lagi Karena kepalanya terasa berat saat diangkat Nah liat deh sob, larinya sampai gitu ya Hihihi, waduh kasian juga ya sob Lomba menurunkan karet dari hidung ke leher Nah sob memang terdengar sangat muda ya Namun realitanya, lomba yang satu ini sangat susah loh dilakukan dan tentunya bikin ngakak Lomba ini juga seringkali disebut sebagai lomba menyonyo Karena pesertanya akan melakukan senam wajah yang lucu agar menang Termasuk sampai menyonyo alias memoncongkan bibir Lomba ini tentunya akan terlihat sangat lucu dan membuat siapapun terpingkal-pingkal Sementara para peserta lomba pun akan merasa gemas Wah coba deh liat sob ekspresinya Lucu dan mengemas kan bukan? Hihihi Lomba sepak bola corong Berbeda dengan lomba sepak bola pada umumnya nih sob Sepak bola ini mengharuskan pesertanya menggiring bola menuju gawang dengan wajah ditutup dengan corong Hal ini tentu saja tidak mudah karena pandangan peserta akan sangat terbatas akibat wajah tertutup corong Mereka hanya bisa melihat bola dari celah lubang corong saja sob Lomba sepak bola corong ini tentu bisa menjadi salah satu alternatif lomba 17 Agustus lucu bikin ngakak Yang bisa dilakukan saat menyambut 17 Agustus nanti Tak hanya seru, lomba ini tentu bisa membuat geregetan para peserta yang bisa membuat penonton ramai Lomba gigit koin Lomba gigit koin ini menggunakan uang koin sebagai objek utamanya Biasanya koin tersebut dilekatkan pada beberapa media Biasanya sih menggunakan buah semangka, jeruk, papaya, hingga diletakkan dalam tepung Nah media-media tersebut biasanya diolesi oli, minyak sayur, hingga kopi bubuk sob agar lebih seru Pasalnya peserta diharuskan mengumpulkan koin-koin tersebut dengan menggunakan mulut Hal ini tentu membuat wajah mereka belebotan minyak, kopi, atau bahkan tepung sob Perlombaan ini sangat menarik untuk diikuti ya Dan tentunya sangat lucu untuk ditonton Oke deh sob, gimana menurut kalian tentang beberapa perlombaan 17 Agustusan tadi? Sungguh unik dan mengembaskan kan? Jangan lupa untuk tuliskan komentar positif kalian di bawah ini ya sob Terima kasih telah menonton